musik 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 hai, ketemu lagi bersama Deddy Kosno Channel di acara goblas ngobrol asing oke, selanjutnya kita bonton video berikutnya selamat datang kembali di Deddy Kosno Channel untuk kesempatan hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu sumber saya atau narasumber saya yang bergerak di bidang pendidikan sahabat Deddy Kosno semua jadi kalau misalkan sebelum kita bincang-bincang mengenai anak hari ini apa pendidikan anak yang harus didapatkan dari mulai kapan kita bincang-bincang dengan orang yang satu ini tapi sebelumnya tolong subscribe dulu ikutin terus channel kita biar berkembang kemudian juga bunyikan loncengnya dan juga like atau komentar yang bagus-bagus ya kalau komentar yang nggak bagus nanti sayangnya nggak bagus dong gitu ya oke, sahabat Deddy Kosno kita kenalan dulu sekarang dengan Ibu Yuni Selamat pagi Ibu Yuni Selamat pagi Pak Deddy Bu Yuni ini kalau nggak salah yang saya tahu sudah lama di bidang pendidikan ya sebagai apa nih? oh gitu saat ini saya mengelola TK KBA Hikmah di wilayah Malakasari Duren Sawit TK KBA Hikmah di Malakasari Duren Sawit iya oke, udah lama ya Bu ya ini TK ini? Insya Allah sudah kurang lebih 15 tahun 15 tahun dan kemudian di TK ini juga murid-muridnya Alhamdulillah banyak ya Insya Allah stabil oke, stabil ini kita mau ngobrol soal pendidikan anak-anak nih gitu Bu apa sih yang harus diutamakan untuk anak-anak itu gitu kan dari umur berapa anak-anak harus mengenal pendidikan? kalau untuk anak usia dini untuk orang tua jadi harapkan jangan terlalu dini dan jangan juga lama untuk memasukkan anaknya ke sekolah jadi harus ada batas waktu-waktunya ya kira-kira apa batas waktu? kalau saya pribadi sih paling tidak itu sudah antara 5 sampai 6 tahun 5 sampai 6 tahun untuk masuk ke kelompok B di pendidikan anak usia dini karena di situ anak usia dini itu sudah matang Insya Allah Insya Allah itu usia yang sudah matang dan usia yang sudah cocok untuk belajar untuk belajar karena kalau dari awal orang tua sekarang itu kan lebih kepada prestis kalau awal sudah bisa calis dan lain sebagainya merasa sudah bangga lah padahal untuk kematangannya belum sementara kan di luaran banyak-banyak bimbel-bimbel yang memang sekarang beredar ya banyak bimbel yang ini lah A lah B lah gitu kan apakah itu juga menunjang gak kalau misalkan dimasukkan ini gitu kan apa gimana menurut ibu itu kalau untuk bimbel kalau menurut saya jangan doba kalau udah sekolah sekolah aja bimbel bimbel aja jadi harus pilih salah satu salah satu kalau dua-duanya kasih anak-anak kita oh gitu sekarang kalau misalkan di TK Al-Hikmah sendiri ini di sini ya di apa di TK Al-Hikmah apa sih yang diutamakan pembelajarannya untuk anak-anak oh gitu baik kalau di TK Al-Hikmah sendiri saya lebih fokus pada pembiasaan pembiasaan karena kalau untuk nanti yang calis dan lain sebagainya ini sesuai dengan kematangannya Insya Allah akan bisa menangkap tapi kalau pembiasaan itu kan sulit Pak ya betul-betul apalagi kalau di bidang agama ini belum lagi yang karakternya iya betul-betul jadi itu pembiasaan ya pembiasaan memang harus kita apa utamakan ya gitu kemudian juga biar anak-anaknya tapi biasa terbiasa dengan apa yang memang dididik sama di TK Al-Hikmah ini sementara ini ibu kalau misalkan anak-anak gitu pengalaman ibu banyak yang bandel atau yang susah itu gimana sih cara mengatasi anak-anak seperti itu kalau untuk mengatasi anak-anak seperti itu sih biasa Pak kita rangkul dulu kita Bapak beri dia pengertian-pengertian gitu kan setelah itu kita tetap simulasi seperti biasa semuanya kan berproses Insya Allah kalau anak kan gak bisa instant ya betul-betul kita kadang-kadang kan yang tidak diketahui oleh orang tua murid mereka selalu meminta hasil padahal semua itu harus pakai proses harus pakai proses betul oke sementara kalau buat anak-anak sendiri itu biasanya harus belajarnya itu berapa lama sih bu umumnya gitu yang tepatnya gitu idealnya kalau di TK kami biasanya sekalian dengan eskulnya di dalam itu dimulai dari setengah delapan nanti yang A pulangnya jam setengah segelas B nya jam segelas oh iya terus sudah include di dalamnya eskul perputaran sentra dan pelajaran intinya oh gitu dan anak juga kalau gak salah jangan terlalu banyak juga dikasih materi pelajaran ya betul jadi kalau misalkan anak-anak kecil itu harus dengan dengan praktek atau bermain seperti itu betul? betul jadi lebih banyak bermain dan kreativitas aja kalau selalu harus mulut pegang pensil kerayun dan lain sebagainya itu yang banyak mematikan kreativitas anak oke karena kita kan yang disimulasi awal itu adalah motorik halusnya dulu Pak dikuatkan dulu iya 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 jadi kreatif anak itu memang yang harus kita apa namanya kembangkan dan utamakan ya oke ibu terimakasih banyak bincang-bincang kita hari ini semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat yang di Cosmo yang ada dimana saja kebetulan juga sahabat Dedy Cosmo juga banyak di bidang pendidikan bidang pendidikan mudah-mudah bermanfaat ada yang dari Malaysia ada yang dari Urian ada yang dari Kalimantan juga ada yang dari Arab Saudi mudah-mudahan nyimak semua saya bincang-bincang dengan ibu Juni Wah Juni terima kasih ibu terima kasih oke sahabat Dedy Cosmo hanya sebentar saja kita berbicara atau ngobrol-ngobrol di acara Noblast ngobrol asik Dedy Cosmo untuk hari ini terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan komen ya bu ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati